Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Apa kabar teman-teman semua Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Amin Nah di video kali ini aku bakal ngebahas Ke teman-teman semua seputar bantuan pemerintah Nah kali ini ada info penting Atau surat edaran baru Untuk KPM BPNT Kira-kira informasi penting apakah itu Simak terus videonya Jangan sampai ketinggalan Dengan cara klik tombol subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Serta teman-teman share ke yang lainnya Untuk menambahkan informasi kepada mereka Terima kasih yang sudah subscribe Oke teman-teman Jadi Kementerian Sosial melakukan penyaluran Beberapa jenis bantuan sosial atau bansos Untuk keluarga penerima manfaat atau KPM Pada bulan menjelang akhir tahun ini Kemensos terbitkan surat edaran Atau informasi penting Mengenai pencairan bantuan sosial Nah jadi ada beberapa Surat edaran Dimana teman-teman semua Harus tahu mengenai Hal ini khususnya untuk teman-teman Yang merupakan pemegang kartu merah putih Nah yang pertama itu adalah surat edaran pertama Pada tanggal 17 November 2021 Tentang percepatan penyaluran bantuan sembako Atau BPNT Jadi Kemensos mengatakan bahwa Penyaluran paling lambat KPP dalam menyalurkan bantuan BPNT nya Pada tanggal 31 Desember 2021 Nah jadi untuk penyaluran ini Paling lambat di wilayah teman-teman semua Itu tanggal 31 Desember Maka dari itu teman-teman Kalian bisa cek nama kalian Di cekbansos.comensos.go.id Setelah itu silahkan teman-teman Masukkan data kalian Jika dalam kolom BPNT Terdapat status ya Dan priode Oktober misalnya Serta kalian belum mendapatkan BPNT Maka kalian bisa konfirmasikan Ke perangkat desa setempat Yang ada di wilayah teman-teman semua Karena untuk penyaluran BPNT ini Paling lambat di tanggal 31 Desember 2021 Di teman-teman silahkan konfirmasi aja Kira-kira kapan sih Untuk di wilayah kamu BPNT cair Sejauh ini beberapa wilayah Sudah cairkan Atau sudah mulai menyalurkan Namanya bantuan BPNT Bahkan teman-teman kita Ada yang mendapatkan sampai dengan Empat paket sekaligus Atau jika ditotalkan Yaitu 800 ribu rupiah Dalam bentuk sembako Seperti itu teman-teman Yang paling penting Kalian cek dulu Nama dan identitas Kalian di cekbansos.comensos.go.id Jika terdaftar dan kamu belum menerima bantuan Silahkan langsung konfirmasi Ke perangkat desa setempat Dikabarkan juga bahwasannya Bantuan sosial yang sudah ditransfer Akan kembali lagi ke kas negara Paling lambat di tanggal 15 Januari Tahun 2022 Jika oleh KPM Tidak segera ditransaksikan Sampai tanggal 31 Desember 2021 Jadi di kartu merah putih itu Ya teman-teman Ada nominal uangnya Tapi uangnya hanya bisa Kalian transaksikan dalam bentuk Sembako sampai dengan tanggal 31 Desember Kalau teman-teman semua Tidak mencairkannya Nanti uangnya bakal kembali Ke kas negara Seperti itu teman-teman Nah biasanya Kalau kalian mau mencairkannya Itu di e-warung terdekat Yang ada di wilayah Teman-teman semua Nah selat edaran kedua Juga untuk KPM BPNT Pada tanggal 6 Desember 2021 Isinya tentang bantuan BPNT regular Mulai dari bulan Juli Sampai dengan Desember Bantuan BPNT PPKM Dan BPNT Extra Alokasi 2 bulan ini Harus segera ditransaksikan Paling lambat Tanggal 30 Desember 2021 Nah berarti Ini informasinya sama aja Seperti yang sebelumnya Intinya mau teman-teman semua BPNT PPKM BPNT regular Ataupun BPNT Extra Kalian wajib Untuk mencairkan Atau mentransaksikan Menukarkan menjadi sembako Itu paling lambat Tanggal 31 Desember 2021 Terkait penyaluran bantuan BPNT Atau bantuan sembako Sampai saat ini Prosesnya masih terus dilakukan Penyalurannya teman-teman Nah jadi teman-teman Untuk memastikan Apakah kalian penerima Dari bantuan BPNT ini Ataukah tidak Lagi-lagi kalian wajib Untuk mengecek Di cekbansos.kemensos.go.id Nah seperti ini Jika teman-teman semua Perdaftar sebagai penerima Dari bantuan BPNT ini ya guys Nah ini kita isi dulu Kita pilih desa Atau kelurahan Oke Kita masukkan Nama penerima Dan kita isi Kode capcanya Oke Nah ini teman-teman Nah kalian bisa lihat Di kolom BPNT nya Kalau udah statusnya ya Keterangannya juga Sudah proses bank Atau PT POS Serta kalian Di priodenya Priode Oktober 2021 Untuk sekarang Maka teman-teman semua Merupakan penerima Dari BPNT Nah kalau udah seperti ini Dan kalian belum menerima BPNT Silahkan kalian Konfirmasikan Dan tunjukkan Buktinya Bahwa kalian Terdaftar Di cek Bansos.comensos.go.id Bahwa kalian penerima Dari BPNT Teman-teman konfirmasikan Ke perangkat desa Setempat Nah jadi Semoga ini Bermanfaat Silahkan kalian Share ke teman-teman Yang lainnya Untuk link ini Kalian bisa cek Bantuan PKH BST Ataupun Dari BPNT Itu sendiri Jangan lupa kalian Share Like Comment Dan juga Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.